Pindah Ibu Kota Anis Rugi Bandar Nyapres 2024 Jadi Buyar Ditulis oleh Ronindo di SeaWorld.com Halo Assalamualaikum, ketemu lagi dengan Samara di TV Jurnal Ekspresi Anis ketika pengumuman pindah Ibu Kota Indonesia menjadi sorotan netizen Anis adalah sosok yang paling terpukul dengan pemindahan Ibu Kota yang sudah diputuskan oleh Presiden Jokowi Bukan apa-apa, Anis sedang membangun narasi besar suksesnya ke pemimpinannya Di DKI sembari mengimpun penghargaan demi penghargaan hasil warisan pemimpin sebelumnya Apadaya panggung politiknya makin redup karena dengan pemindahan Ibu Kota Kota Jakarta makin kehilangan persona dan tak lagi jadi sorotan dunia Anis biasanya bangga dan pamer kalau ada tamu asing datang berkunjung ke balai kota Kini yang akan datang ke Monas dan balai kota hanya turis atau bule biasa Mau Anis jumpalitan atau jungkir balik, media tak akan lagi mengeksposnya Secara spontan media akan lebih banyak ke Ibu Kota yang baru Magnet media dan publik pasti akan mengarah ke sana Dengan pembangunan yang masif dan menarik, arus wisatawan pasti akan tersedot ke Ibu Kota yang baru Jakarta? Destinasi, tapi di urutan yang tak lagi prioritas Tentu Anis berusaha untuk membangun Ibu Kota Hanya pembangunan yang juga turut disokong oleh JK ternyata tak membawa kemajuan yang berarti Karena itu dengan pemindahan Ibu Kota dia masih berharap meminjam tangan Jokowi Narasi besar yang dibangunnya sebelumnya sudah rontok tanpa terduga Anis tak bahagia karena membangun DKI dengan moto Jakarta maju Tapi Presiden RI membuat lompatan lebih maju Ibu Kota langsung melempat jauh ke Kaltim dengan visi besar dari Presiden Ketika Pak Jokowi bicara visi Indonesia maju dalam pidatonya Anis malah ke pantai maju di Pulau Reklamasi Artinya Anis selalu ketinggalan dan terobosannya untuk mencaplok pantai reklamasi Tak berefek apa-apa Mubazir Galah ribuan langkah Nis-nis jangan nangis ya Rugi bandar istilahnya Anis yang sudah mengerahkan segala cara untuk menggeser Ahok AKABTP Dan menebar persona terus via medsos Tapi apa daya nyungsep ketika Ibu Kota dipindahkan Nyungsep dan tenggelam bersamaan dengan penurunan tanah DKI yang makin mengkhawatirkan Adalah pengajar komunikasi politik Universitas Al-Azhar Indonesia Ujang Komarudin Menganalisis bahwa pemindahan Ibu Kota merugikan si Anis Dengan analisis yang masuk akal Ujang membeberkan demikian Anislah yang paling dirugikan dengan pemindahan Ibu Kota ke daerah lain Rugi sebagai gubernur yang bergensi memimpin Ibu Kota Dan rugi sebagai capres potensial di 2024 nanti Anis mungkin sedikit kesal dengan pemindahan Ibu Kota negara tersebut Kata Ujang Anis Baswedan adalah satu dari 15 tokoh yang berpeluang menjadi calon presiden Pada Pilpres 2024 Menurut lingkaran Survei Indonesia LSI Denny J.A Apalagi berkaca dari prosesnya Pak Jokowi yang langsung naik down ketika jadi gubernur DKI Dan tak lama jadi presiden Dengan diputuskannya Ibu Kota pindah ini jadi pukulan telak buat Anis Menurut Ujang Anis dinilai sudah kehilangan potensi menjadi pusat perhatian dan media darling Efeknya sangat besar Anis akan kehilangan keistimewaannya sebagai gubernur Akan kehilangan pemberitaan Kehilangan magnet-magnet politiknya Lanjutnya Benar Ibu Kota kini menjadi Ibu Tiri Tak lagi menjadi favorit Pemimpinnya makin lama makin dilupakan Apalagi tergilas dengan pembangunan di Ibu Kota yang baru Nanti ketika Anis nyenyir dengan pembangunan di Ibu Kota yang baru Orang akan komentar pedas Siapa lho? Gubernur daerah mana sih? Atau gak level? Jangan komentar Mampus deh Perihnya pemimpin Jakarta akan selevel dengan pemimpin daerah lain Dan bisa kalah dan tenggelam dia Lihat saja pemimpin yang juga punya nama dan prestasi besar di daeratan Pulau Jawa Yang siap dengan berbagai program yang mentereng Yang terdekat ada Rituan Kamil Lalu Pak Ganjar dan Bu Hovifah Siap menenggelamkan Gubernur Jakarta Gelar Gubernur Indonesia tak akan lagi bisa dipertahankannya Jakarta akan menjadi kota tua Apalagi sudah diprediksi oleh Dinas Kehutanan DKI Yang menaruh monumen bebatuan di dekat Bundaran HI Jakarta akan mengalami kemunduran yang teratur Karena selain kinerja pemimpinnya yang kini tak bergairah lagi membangun Jakarta Atau hanya menghasilkan karya-karya dan karya dalam banyak kata Perlu dipikirkan oleh Anis yaitu harus membangun monumen lidah Kalau monas diboyang ke ibu kota yang baru Monumen lidah ini akan menjadi pengingat sebagai gubernur terakhir ibu kota Yang penuh dengan gagasan tapi terus mengembang di udara Dan tak pernah mendarat Ketika mendarat maka yang ada hanyalah rangsokan Begitulah celoteh kura Petang ini Dan bagaimana menurut anda? Silahkan untuk tulis komentar di kolom komentar Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye Bye Terima kasih telah menonton!